Irak melayangkan protes buntut Israel diduga menggunakan wilayah udara mereka untuk menyerang Iran pada Sabtu 26 Oktober 2024. Juru bicara pemerintah Irak, Basim al-Awadi mengatakan telah mengirim surat ke Sekjen PBB Antonio Guterres dan Dewan Keamanan. Adapun surat itu mengutuk pelanggaran terbuka Israel. Meneluh Irak juga telah mengecam tindakan Israel di didepan Amerika Serikat. Diketahui Israel menyerang infrastruktur rudal, gudang senjata hingga sistem pertahanan udara Iran. Serangan itu menewaskan empat anggota IRGC Iran. Israel berdali serangan itu sebagai pembalasan atas ratusan rudal Iran yang menghujani negeri Zionis itu awal Oktober. Serangan militer Israel terhadap Iran berakhir sekitar pukul 5 pagi waktu setempat, setelah menyerang sekitar 20 lokasi selama beberapa jam. Beberapa jam kemudian, Israel mengatakan bahwa mereka telah menyelesaikan tindakan militer terhadap target militer Iran dan mengatakan pesawatnya telah kembali. Media Iran melaporkan tidak ada situs militer milik Korps Garda Revolusi Iran yang terkena rudal Israel. Al-Jazeera melaporkan, Iran dan Israel telah menutup wilayah udara mereka menyusul adanya serangan dari Israel. Belum jelas berapa lama penutupan itu akan berlangsung. Dilaporkan Israel sedang mempersiapkan lebih banyak serangan, serta mengambil tindakan defensif jika ada kemungkinan tanggapan Iran. Terima kasih telah menonton!